Halo Sobat Gede Kopi, seakan tanpa henti Realme Indonesia kembali akan meluncurkan smartphone terbaru mereka yakni Realme C25Y. Nah, bagi Sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Realme C25Y. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, performa lumayan oke. Menggunakan SoC Unisoc bukanlah yang pertama kalinya dilakukan oleh Realme. Sebelumnya, Realme C21Y juga sudah menggunakan chipset ini, dan sekarang juga akan digunakan oleh Realme C25Y. Smartphone ini menggunakan chipset Unisoc T610 fabrikasi 12nm, yang dipadukan dengan GPU Mali-C52 sebagai pengolah grafis. Realme sendiri mengklaim jika performanya bisa setara dengan performa Snapdragon 662 milik Qualcomm. Jika memang benar demikian, maka performa dari Realme C25Y tidaklah bisa dianggap sepele, sekalipun jika harus dibandingkan dengan para kompetitornya di range harga yang kurang lebih sama. Untuk urusan multitasking, Realme C25Y menyediakan varian RAM 4GB saja. Sobat bisa memiliki kapasitas internal antara 64 atau 128GB. Jika ingin menambah media penyimpanan, tersedia slot microSD terpisah yang bisa sobat gunakan. Smartphone ini juga sudah menjalankan Android 11 dengan balutan antar muka Realme UI. Sebagai mana kita tahu, Realme UI adalah salah satu UI Android dengan efesiensi yang baik. Kedua, kamera 50MP. Jika nantinya Realme C25Y dibanderol di bawah 2 jutaan di Indonesia, tentu ini sudah menjadi nilai plus tersendiri. Dimana smartphone ini dibekali kamera utama beresolusi 50MP. Ya, para kompetitor kebanyakan masih menggunakan kamera beresolusi 48MP. Realme C25Y memiliki 3 buah kamera belakang. Masing-masing 50MP untuk main kamera, 2MP makro, dan 2MP depth sensor. Sayang sekali karena tak memiliki kamera ultrawide, tidak ada fitur istimewa yang bisa kita temukan pada konfigurasi kamera belakang. Sementara untuk kamera selfie, gunakan lensa beresolusi 8MP, yang juga tidaklah begitu istimewa. Bahkan di sini para kompetitor sudah ada yang menggunakan kamera selfie 13MP. Ketiga, layar lega. Realme C25Y menawarkan layar dengan ukuran lega, dan tentunya sangat nyaman digunakan untuk aktivitas ringan. Smartphone ini menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,5 inci dengan resolusi 720x1600 pixel. Tidak ada informasi apakah sudah mendukung pelindung layar tambahan, namun kemungkinan besar masih belum. Memang tidak ada yang terlalu istimewa dari layarnya. Resolusi layar yang dimiliki masih tergolong standar, dan juga hanya bisa memberikan tampilan yang tidak begitu memukau. Ukuran layar lega adalah satu-satunya kelebihan Realme C25Y. Keempat, baterai besar plus fast charging. Memiliki layar yang besar tentu membutuhkan konsumsi daya yang besar juga. Di sinilah kelebihan Realme C25Y yang sudah mengusung baterai dengan kapasitas besar, yakni 5000 mAh. Untuk penggunaan normal, smartphone ini seharusnya sudah mampu bertahan selama seharian. Namun, kalaupun sobat harus kehabisan baterai, tak perlu khawatir karena sudah ada teknologi pengisian cepat maksimal di angka 18W. Memang tidak begitu istimewa, namun tentunya terbilang sudah sangat cukup untuk smartphone di harga 2 jutaan ke bawah. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya ada beberapa kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membeli Realme C25Y. Kekurangan pertama, desain biasa saja. Berbicara mengenai desain memang berbicara soal selera, di mana apa yang admin sukai belum tentu sobat sukai. Demikian juga sebaliknya. Desain smartphone ini adalah salah satu kekurangan yang sangat mengganggu menurut admin pribadi. Admin menyukai desain smartphone yang minimalis. Namun, ketika melihat desain Realme C25Y ini, admin langsung berpikir kalau smartphone ini bukanlah selera admin. Desain belakang dengan garis-garis aneh seperti itu rasanya sangat tidak cocok. Belum lagi lubang speaker yang harus ditempatkan di bagian belakang dan terlihat begitu jelas. Bagaimana dengan modul kamera yang dipaksakan harus besar padahal lensanya sangat kecil? Admin sendiri heran mengapa Realme suka sekali menggunakan desain kamera belakang seperti ini. Kedua, kamera ultrawide absen. Admin sendiri sering berniat memotret objek yang luas, namun dengan posisi yang terbatas. Dengan kata lain, sudah tidak bisa mundur lagi untuk memperluas objek yang bisa ditangkap oleh lensa kamera utama smartphone. Alhasil bisa beralih menggunakan kamera ultrawide, di mana mampu menangkap objek lebih lebar, walaupun kita tidak harus mundur lagi. Nah, disinilah peran kamera ultrawide yang hingga saat ini sering admin pergunakan. Kekurangan lain Realme C25i adalah tidak memiliki lensa ultrawide. Bagi Realme mungkin sudah biasa, namun admin sendiri lumayan sering menggunakan lensa kamera ultrawide. Ketiga, port micro USB. Dengan menggunakan USB Type-C, sobat tak perlu takut memasukkan kabel data ke smartphone dengan posisi terbalik. Sekalipun memasukkannya dalam kondisi gelap, tidak akan masalah karena atas dan bawah sama saja bentuknya. Sangat berbeda dengan micro USB. Namun tentu saja bukan hanya itu, port USB Type-C juga lebih kuat. Demikian juga soal kecepatan transfer data, micro USB tidak akan mampu menyainginya. Namun mengapa Realme C25i harus memilih dan masih menggunakan micro USB 2.0 yang lawas? Padahal admin yakin, tidak akan butuh biaya yang jauh berbeda jika menggantinya dengan USB Type-C. Nah, itulah tadi ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan Realme C25Y. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke sob, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan saya admin Greg Hopi, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax